mungkin teman-teman yang pemula atau masih belajar untuk sistem biovlog sebaiknya lakukan hal ini ya teman-teman untuk menentukan atau untuk menghasilkan vlog dulu ketemu lagi ya teman-teman kali ini saya masih membahas tentang nila biovlog dan dalam video kali ini saya akan membahas cara aplikasi bahan untuk sistem biovlog ya tapi sebelumnya sudah saya pernah bahas cara aplikasi bahan biovlognya itu ada dua cara ya yang di video saya sebelumnya oke ya teman-teman sedikit saya berikan penjelasan tentang aplikasi bahan di video saya sebelumnya yang pertama itu kan seperti ini air disiapkan dikasih airasi selama 24 jam baru bahan dimasukkan seperti molase, dolomit, probiotik, dan garam berosok lalu ditunggu selama 7 hari baru benar-benar dimasukkan ikan tapi ikan itu dikarantina dulu ya teman-teman dikarantina sampai sehat dan siap dilakukan untuk sistem biovlog itu metode saya yang pertama dan metode yang kedua itu sedikit berbeda ya teman-teman pertama ikan dikarantina di kolam pembesaran sampai benar-benar sehat baru dimasukkan bahan-bahannya seperti garam berosok, dolomit, molase, dan probiotik itu metode yang kedua ya dan yang sekarang saya itu akan menggunakan metode yang ketiga itu hampir sama dengan metode yang pertama seperti ini ya teman-teman bisa dilihat air saya kasih penuh sampai sekitar 80 cm untuk ketinggian airnya tapi nanti disesuaikan saja dengan kapasitas kolam yang dimiliki teman-teman dan air asli didupkan semua minimal 3 jam itu baru bisa dilakukan aplikasinya tapi ini sudah sekitar 24 jam ya teman-teman jadi lebih lama lebih bagus dan bahan yang saya gunakan itu ini teman-teman pertama ini garam berosok itu seberat pemberiannya ya itu 1 kg untuk 1 kubik karena ini ada 5 kubik berarti ada 5 kg dan yang kedua ini ini dolomit ya teman-teman pemberiannya itu 50 gram untuk 1 kubik berarti ada 250 gram dan yang warnanya agak coklat ini ini molase pemberiannya itu sekitar 100 ml untuk 1 kubik jadi ada 500 ml ya dan yang ini ini probiotik terserah teman-teman mau menggunakan probiotik merek apapun yang penting bisa untuk sistem biovlog ini penggunaannya sekitar 10 gram jadi saya gunakan sekitar 50 gram ya teman-teman dan yang terakhir yang membedakan ini ya teman-teman ini pakan nila ya atau sering disebut dengan pelet itu saya gunakan setengah kilo atau 500 gram yang pertama biasanya saya mau masukkan garam berosok kita masukkan kita ratakan ke dalam kolamnya ya dan yang kedua ini saya biasanya gunakan dolomit saya masukkan dolomit maksudnya biasanya saya kasih di ember dicampur air nanti tinggal dituangkan ke kolamnya dan yang ketiga biasanya saya masukkan mulasa ya teman-teman cukup dituangkan di titik aerasinya nanti bisa menyebar dengan sendirinya dan yang ketiga dan yang terakhir ini ya teman-teman pelet ini disebarkan merata di semua kolam tujuannya biar bakteri langsung bekerja dan berkembang menjadi lebih banyak dan ditunggu selama 7 hari nanti simak terus ya teman-teman untuk videonya lanjut di hari kedua ya teman-teman untuk kolamnya atau biovlognya itu masih dalam proses perbentukan vlog ya dan yang berbeda di hari pertama itu untuk peletnya itu sudah mulai hancur karena terendam sama air dan teraduk sama erasi ya teman-teman tapi kalau untuk perubahan belum begitu terlihat ya teman-teman masih hampir sama warna airnya juga masih coklat ya ini hari keempat ya teman-teman ada penambahan pelet ya atau pakan ya itu sebanyak setengah kilo atau 500 gram dan inilah pelet yang saya gunakan itu juga biasanya untuk makan ikan nila ya tapi cara menggunakannya itu cukup disebar saja merata ke kolamnya dengan tujuan supaya bakteri itu bisa mengurekan pakannya menjadi vlog dan bakteri juga bisa memperbanyak atau berkembang ya jadi nanti kalau hari ketujuh dimasukkan ikan itu bakteri sudah benar-benar siap untuk melakukan tugasnya ya teman-teman itulah cara cara aplikasi atau pemberian bahan yang saya lakukan di metode kali ini itu saya sebutnya metode ketiga ya oke ya teman-teman ini saya berikan dulu untuk peletnya disebar saja ya teman-teman ke titik-titik areasi gini dan ini hari ke-8 ya teman-teman saya akan melakukan pengecekan vlog ada berapa banyak jumlahnya dan ini in halfcon untuk mengecek jumlah vlognya tapi sebelum saya melakukan pengecekan vlog sebaiknya titik airasi itu dimatikan dulu ya teman-teman biar nanti kotoran yang lebih berat mengendap di bawah dan walaupun vlog itu lebih berat dari air juga tapi posisi vlog itu kalau mengendap itu perlahan-lahan ya teman-teman tapi kalau mungkin dolomit atau kotoran ikan tapi kan kalau yang ini belum ada kotorannya berarti yang ada nanti hanya mungkin dolomit yang belum terurai dan vlog ya tapi tetap saya matikan dulu untuk titik airasinya itu yang biasa saya lakukan ya teman-teman sebentar ya teman-teman saya matikan dulu untuk titik airasinya ini titik airasinya sudah saya matikan tunggu beberapa saat aja teman-teman nanti baru saya ambil sampel airnya dan kenapa di hari ke-8 saya melakukan pengajakan vlog kalau menurut saya hari ke-8 itu vlog sudah mulai terbentuk ya atau sudah mulai jadi dan bakteri juga mulai berkembang menjadi lebih banyak itulah saya akan melakukan pengajakan vlog tapi kalau vlog sudah ada berarti tinggal dimasukkan bibit ikannya tapi bibit ikannya harus benar-benar yang sehat ya tidak mengalami sakit atau stres biar nanti waktu dilakukan sistem biovlog ikannya tidak mengalami masalah ya oke teman-teman saya ambil dulu untuk sampel airnya saya ambil sekitar 1 liter ya dan untuk lamanya mengetahui jumlah vlog itu sebaiknya sekitar 30 menit ya teman-teman sembari menunggu vlog itu ada berapa oh iya saya hidupkan dulu untuk tidak erasinya nanti tidak lupa malah ikannya ikut mati juga maksudnya di kolam yang lainnya sembari menunggu vlog sekitar 30 menit saya akan menjelaskan sedikit tentang metode ketiga yang saya lakukan yaitu pembentukan vlog tanpa adanya ikan langkah yang penting atau kuncinya ya itu titik aerasi itu harus benar-benar ada di dasar kolam dan mengaduk dengan baik di dalam kolamnya ya biar nanti pelet atau pakan ikan itu bisa teraduk dengan baik dan bakteri juga bisa bekerja untuk membentuk vlog itu ya teman-teman kuncinya jadi kalau titik aerasinya tidak kuat biasanya pelet atau pakan ikan itu akan mengendap di dasar kolam itu perlu diperhatikan dan mungkin teman-teman yang pemula atau masih belajar untuk sistem biovlog sebaiknya lakukan hal ini ya teman-teman untuk menentukan atau untuk menghasilkan vlog dulu kalau langkah ini bisa atau berhasil nanti teman-teman tinggal mengatur mengendalikan untuk sistem biovlognya biar berjalan normal sampai panen dan kembali lagi ya teman-teman untuk total pakan atau pelet yang saya gunakan untuk kapasitas 5 kubik ini ya kolam yang saya miliki itu ada sekitar 1 kilo berarti nanti vlog yang dihasilkan pun juga tidak begitu banyak ya teman-teman mungkin kalau 1 kubik diisi setengah kilo atau 1 kilo pakan hasil vlognya juga semakin banyak tapi karena saya cukup menggunakan 1 kilo untuk 5 kubik nanti hasil vlognya itu biasanya juga tidak begitu banyak itu ya teman-teman jadi teman-teman nanti tinggal cara memberikan pelet atau pakan ikannya itu bisa dilakukan mau banyak mau sedikit yang penting vlognya bisa terbentuk itulah tujuan dari saya membuat video ini ya biar juga teman-teman nanti sukses dalam sistem bio vlognya tidak mengalami kegagalan seperti biasa ya teman-teman ada pertanyaan masukan saran ditulis di kolom komentar ya sebisa mungkin nanti saya jawab oke ya teman-teman saya tunggu dulu untuk vlognya nanti ada berapa saya lanjutkan lagi oke ya teman-teman ini sudah sekitar 30 menit saya akan cek dulu vlognya itu ada berapa jumlahnya sekitar 1 mili ya untuk 1 liternya berarti di kolam yang saya lakukan pembentukan vlog itu ternyata ada 1 mili untuk 1 liternya itu wajar ya teman-teman karena pakan yang saya gunakan hanya sekitar 1 kilo jadi kalau vlognya sedikit juga menjadi suatu hal yang normal atau wajar dan dan inilah ya video video tentang pembentukan vlog tanpa adanya ikan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sukses dalam budidaya sistem biovlognya dan bisa juga menjadi rekomendasi saran saya ucapkan banyak terima kasih karena video saya sudah banyak bermanfaat bagi teman-teman dan bermanfaat juga bagi teman-teman yang melakukan budidaya sistem biovlog saya akhir ya untuk video kali ini saya ucapkan banyak terima kasih sekian selamat menikmati